Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengembalikan HP Samsung A355G ke setelan pabrik Tapi sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengembalikan HP Samsung A355G ke setelan pabrik Langkah pertama kita bisa masuk ke pengaturan teman-teman seperti ini Setelah kita berada di pengaturan kita scroll Kita cari pilihan manajemen umum Nah setelah itu kita ketuk saja manajemen umum seperti ini Kemudian di manajemen umum disini kita scroll hingga ada pilihan reset Nah silahkan teman-teman ketuk saja pilihan reset ini seperti ini teman-teman Kemudian di reset disini kita scroll hingga bagian paling bawah Nah di pilihan paling bawah disini ada pilihan reset data pabrik Kita ketuk pilihan ini teman-teman seperti ini Setelah itu disini akan ditampilkan informasi tentang apa saja yang akan di reset Dan dihilangkan dari HP Samsung A355G Intinya disini semua data yang ada di HP Samsung A355G ini Semuanya akan dihilangkan teman-teman Oke kita scroll saja hingga ada pilihan reset Nah kita ketuk saja tombol reset ini teman-teman Tapi sebelum kita mengembalikan atau mereset HP Samsung A355G ini Pastikan kita sudah membackup data-data yang ada di HP Samsung A355G ini teman-teman Agar data-datanya tidak hilang Oke setelah yakin kita ingin mengembalikan ke data pabrik Atau reset data pabrik kita ketuk saja tombol reset seperti ini Kemudian kita masukkan kunci layar yang kita gunakan Setelah itu kita ketuk hapus semua seperti ini Kita akan dibawa ke Samsung account Kemudian kita masukkan kata sandi Samsung account yang kita gunakan di HP Samsung A355G teman-teman Oke saya akan masukkan kata sandi Samsung account saya Setelah kata sandi dimasukkan kita ketuk saja oke seperti ini Maka HP Samsung A355G kita akan dinonaktifkan atau dimulai ulang Dan di reset dikembalikan ke setelan pabrik teman-teman Jadi nanti setelah HP Samsung A355G ini dinyalakan ulang HP Samsung A355G ini akan sama seperti saat pertama kali kita membeli HP baru Kita tinggal tunggu saja proses resetnya teman-teman Nah setelah HP Samsung A355G kita sudah berhasil dinyalakan ulang seperti ini Ini artinya kita sudah berhasil mengembalikan HP Samsung A355G kita ke setelan pabrik teman-teman Oke demikian tutorial cara mengembalikan HP Samsung A355G ke setelan pabrik Semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh